Halo semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di Dapur Anglo dan di video kali ini aku akan share resep bronis kukus coklat rambah pengembang dan gluten free penasaran gimana cara membuatnya? saksikan terus videonya sampai selesai ya oke langsung aja ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bronisnya nah ini proses yang pertama kita akan melelehkan coklat kita didikan air dulu karena nanti akan kita tim kita masukkan margarin kemudian minyak kelapa untuk minyak kelapanya bisa juga kalian ganti dengan minyak sayur yang biasa ya kemudian ini kita masukkan coklat batangan yang sudah kita potong-potong seperti ini supaya nanti lebih cepat untuk melelehnya ya ini sambil kita aduk ya nah ini sudah mulai meleleh semuanya dengan sempurna oke ini sudah meleleh semuanya ya teman-teman seperti ini nah ini siap untuk kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu nah selanjutnya kita akan mengetuk telur ya disini ada 2 butir telur kemudian ini kita masukkan gula halusnya dan kita kocok kita kocok sampai gulanya larut ya dan warnanya nanti akan lebih kucok gitu nah karena tadi agak susah ya ini pakai kocoknya aku ganti seperti ini biar lebih cepat oke ini sudah seperti ini sudah cukup ya kemudian kita bisa masukkan coklat yang tadi sudah kita lelehkan kita masukkan semuanya nah ini kita aduk berlahan seperti ini sampai semuanya menyatu dengan sempurna oke sudah menyatu semuanya seperti ini sudah bagus ya sudah cukup selanjutnya kita masukkan tepung mokaf dan juga coklat bubuk untuk tepung mokafnya bisa juga kalian ganti dengan tepung teregu yang biasa ya kalian bisa menggunakan tepung teregu dengan protein sedang ini kita aduk semuanya sampai merata ya nah ini sudah rata seperti ini kita sisihkan dulu nah selanjutnya ini aku sudah menyiapkan loyang yang sudah aku alasi dengan kertas roti supaya kita lebih mudah untuk mengambil rotinya nanti ya kita masukkan semua adonannya ke dalam loyang nah ini aku sudah menyiapkan kukusan ya ini sudah mendidih kita masukkan loyangnya kita tutup oh ya jangan lupa tutupnya panci ini harus dibungkus pakai serbet seperti itu ya nah setelah 20 menit sampai 25 menitan ini sudah matang nah siap untuk kita sajikan ya nah ini dia nih browniesnya tuh berlubang kan berongga ini enak banget nyoklat banget dan gak bantet tentunya meskipun kita gak pakai pengembang ya dan karena ini gluten free tentunya juga lebih sehat nah tadaaa brownies kukus siap untuk kita nikmati oke terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video dari dapur anglo kali ini jangan lupa saksikan terus video-video dari dapur anglo selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya dadah dadah selamat menikmati